Semingguan itu aku memang kayak cocok Nah setelah berjalan 2 minggu itu Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya, Ayil Aulia Di video kali ini aku akan mereview sebuah skin care Yang mana ini skin carenya gak asing buat kalian Kalian pasti tau dong dari thumbnailnya Yaitu MS Glow Nah kenapa aku milih MS Glow? Karena dulu aku sempat yang waktu aku pakai yang ultim Kalau kalian belum lihat videonya yang ini Kalian wajib tonton dulu yang ini Bagaimana reaksinya aku pakai ultim Karena pada waktu itu aku sempat ragu Yang namanya skin care yang ultim atau pakai MS Glow Karena harganya pun juga hampir sepadan lah ya Dan kenapa aku pindah ke MS Glow? Pastinya kalian sudah tau dong Kalau yang namanya ganti Pasti tidak cocok dengan skin care yang lama Bahkan skin careku yang ultim itu Itu masih banyak banget guys Aku masih pakai sekitar semingguan Kalau gak dua mingguan kayak gitulah Tapi aku bener-bener gak nyaman Dengan skin care itu Karena kulitku itu terus mengu Apa ya? Kayak terlihat kusam seperti itu Dan lama-kelamaan tuh jerawatnya itu kayak Hih, demblok Penuh nul guys Nah disini aku tidak mengunggulkan salah satu produk Dan tidak merendahkan enggak Karena kulit kita itu berbeda-beda Belum tentu yang cocok buat kalian Itu cocok di aku ya guys Sebaliknya juga Jadi kalau kalian sudah menemukan skin care Yang bagus buat muka kalian Yang cocok buat wajah kalian Kalian pertahankan jangan sampai ganti-ganti Begitu sebaliknya Kalau kalian sudah menemukan pria idaman Yang cocok di hati kalian Pertahankan Nah sebelum kita masuk ke reviewnya Lebih baik buat kalian yang belum subscribe Segera subscribe channel aku ya guys Agar aku bisa terus membuat video Yang lebih bermanfaat lagi buat kalian Nah lanjut ke reviewnya Aku pakai paket yang ultim Paket paket yang luminos ini Semingguan itu aku memang kayak cocok Nah setelah berjalan 2 minggu Itu jerawatku makin bermunculan Seperti Disini dulu itu kayak timbul merah-merah Nah ini timbul jerawat Terus disini ada juga jerawat Pokoknya ini Pokoknya banyak banget jerawatnya Lalu aku konsultasikan ke si penjualnya Dan aku sangat suka Kalau penjualnya itu bisa merangkul Kasih tambangnya Kalau lagi ada masalah itu Kasih solusinya seperti itu Langsung aja aku foto Mukaku penuh itu Tanya Mbak ini kok tambah muncul jerawat Ini kenapa ya? Terusnya dia bilang Apakah kebanyakan pakai toner? Nah aku itu orangnya Paling Apa ya? Kalau pakai toner itu Juarang banget ya gitu guys Males gitu Enakan langsung pakai krim gitu Jadi aku jarang banget pakai toner Aku juga bilang ke dianya Aku jarang banget pakai toner Mbak Paling juga nanti aku Satu semprot dua semprot itu Sudah aku tutel-tutelkan cukup Sudah pokoknya Rata untuk mukaku Aku langsung pakai Serum dan pakai Krimnya Aku berpikir Apakah memang toner itu Yang bisa menimbulkan jerawat Nah setelah esoknya lagi Itu Aku nggak pakai toner Aku hanya pakai Krim malam aja langsung Sama serumnya tadi Tapi jerawatku Itu tambah muncul lagi guys Nah Dianya langsung bilang Mbak Stop pakai krim malamnya dulu Sama nggak usah pakai serumnya dulu Pokoknya pakai yang Dye creamnya aja Oke dan aku langsung Apa ya Stop pakai krim malamnya Dan Serumnya itu tadi Padahal waktu malam itu Pas aku tanya itu Aku sudah pakai krim malam Jadi aku terpaksa Apa ya Kayak mencuci muka aku lagi Agar netral Nggak ada Aku pakai krim Malam itu tadi Tapi Memang bener-bener guys Setelah aku tidak pakai Krim malam itu tadi Sama serumnya Itu Jerawatku Sudah nggak munculan lagi Ternyata Kalau kita berjerawat Kita tuh tidak bisa pakai yang Krim luminos Sama serumnya itu tadi guys Nah Kenapa aku pakai krim luminos Itu karena awalnya Aku sudah konsultasikan ke orangnya Karena aku nggak ada Jerawat yang aktif Lama sekali Tinggal bekas-bekas jerawat aja Jadi aku disarankan pakai Yang luminos Tapi setelah aku berjerawat Tapi setelah aku berjerawat Aku kira ya Krimnya seperti Biasanya Langsung aku pakai gitu aja Ternyata tambah Muncul jerawat Ternyata Kalau pakai krim luminos Itu kalau kita berjerawat Itu kayak dihindari guys Jadi pakainya Jadi pakainya yang Yang ada jerawatnya itu kayak dihindari gitu Oh ya sama Kalau kalian berjerawat Itu usahakan pakai masker Yang dari bedak mas Nanti aku akan kasih Taruh Rekomendasiin disini ya guys Tentang bedak mas Karena itu bagus banget Buat jerawat Bisa langsung Mengeringkan jerawat gitu guys Dan ini kondisi mukaku Tanpa aku pakai apa-apa Setelah pakai Krim dari MS Glow ini Sudah Satu bulan kurang dua hari Atau berapa ya Ini Ini bener-bener Aku belum pakai Krim-krim apa-apa Sama sekali Belum pakai Dye creamnya Belum pakai serumnya Gitu enggak Ini bener-bener Real Habis mandi Langsung Apa namanya Aku gak pakai apa-apa Hanya pakai Gencu aja guys Nah Kalau kalian beli paket Krim untuk MS Glow Usahakan itu Bener-bener Sesuai dengan Kondisi muka kalian Kalau gak nanti Akan jerawatan Tapi Usahakan cari Penjual itu Yang Bisa merangkul Customernya Agar kita itu juga Kayak nyaman gitu guys Pakai Krimnya Dan disini Satu paket krimnya Itu terdiri dari Facial Wash Facialnya itu sudah Di kamar mandi ya guys Toner Dye cream Sama night cream Dan aku juga pakai Serumnya Karena ini cepat banget Untuk menjerahkan Wajah kita Dari kekusaman Oke Langsung aja Kita pakai Dye creamnya ya guys Yang dari MS Glow Kalau pakai Katanya Nggak usah Pakai toner Jadi Nggak usah Pakai toner Usahakan Kalau pakai Cream Itu Muka kalian Bener-bener Sudah Bersih ya guys Nah Satu bulan Itu Masih Habis Segini Nah Segini guys Nah Segini Nah Ini kondisi Muka Setelah Aku pakai Dye creamnya Ini satu tingkat Lebih cerah Dari Wajah Aslinya Guys Jadi Kita Nggak usah Pakai Bedak Bedak Lagi Karena Ini Bener-bener Bagus Sekali Untuk Nyerahin Muka Ini Menurutku Sudah Apa ya Standart Lang Segini Kita Nggak usah Pakai Bedak Bedak Apapun Karena Ini Sudah Bagus Dan Tahan Lama Ini Sampai Aku Jam Dua Itu Nah Ini Aku pakai Selamanya Pagi Jam Tujuh Aku pakai Sampai Jam Dua Pun Aku Mau Tidur Siang Gitu Ini Masih Apa ya Kayak Masih Bagus Masih Nempel Bedaknya Dye Creamnya Ini Tadi Jadi Harga 300 Itu Menurutku Awet Banget Ya 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 Oke Ini Tampilannya Kita Sudah Pakai Dye Cream Dari MS Glow Kenapa Aku Bisa Bilang Aku Cocok Pakai Cream Ini Karena Bekas Jerawat Aku Itu Cepat Sekali Memudarnya Yang Disini Yang Disini Yang Coba Kalian Tengok Video Video Yang Lama Itu Adalah Bekas Jerawat Disini Ini Ini Yang Awalnya Terlihat Sekali Guys Ini Sudah Hampir Pudar Dan Ini Sudah Hampir Pudar Yang Disini Sudah Hilang Pokoknya Cepat Sekali Untuk Memudarkan Bekas Jerawat Kalau Kalian Memiliki Bekas Jerawat Kalian Pakai Yang Luluminum Oh Ya Guys Usahakan Kalian Beli Di Penjual Yang Sudah Memiliki ID Card Ya Guys Karena Sekarang Banyak Banget Itu Produk Produk Palsu Khawatirnya Wajahnya Gak Jadi Cantik Tambah Makin Rusak Jadi Sayang Sekali Kan Kalau Selisihnya Sedikit Lebih Baik Kan Kita Menambah Uang Tapi Kita Mendapatkan Produk Yang Asli Nah Cukup Sekian Review Dari Aku Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Yang Memiliki Keluhan Atau Yang Memiliki Apa Ya Cocok Pakai Krim Ini Kalian Bisa Ceret Di Bawah Saring Sharing Ya Guys Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Tekan Like Comment Dan Disse Dan Jangan Lupa Tekan Tumpah Lonceng Dan Subscribenya Ya Yang Pasti See you Next Time On My Next Video Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi